Halo semuanya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu lagi sama Desmai di video baru lagi. Hari ini saya sambil mau jalan, ada yang mau dikerjain. Pengen sharing-sharing sedikit lah ya tentang... Apa ya, tadi saya udah mikirin sih mau sharing tentang apa. Ya, salah satunya tentang komentar yang pernah masuk ke vlog saya. Ya, jadi orang ini mengira saya dibayar atau endorse untuk membicarakan tentang bisnis MCI dan produk MCI di setiap video saya. Nah, jadi muncullah ide dalam pikiran saya untuk sharing tentang... Kenapa sih saya tidak mencoba untuk memanfaatkan vlog saya untuk menjadi endorse satu atau dua produk ya... Selain bisnis MCI dan selain produk dari MCI. Oke, saya lanjut. Ya, jadi kenapa sih Mbak Desmai itu vlognya kan banyak subscribernya gitu ya. Kenapa nggak dimanfaatin untuk endorse produk lain gitu. Kenapa cuma ngomongin MCI lagi, MCI lagi gitu ya. Bioblast lagi, pendant lagi gitu. Ya, jadi saya mau cerita jadi tentang saya memulai hidup saya yang dulu serba berkekurangan gitu ya sebelum saya di bisnis MCI. Saya merasakan banyak sekali gitu perubahan dalam hidup saya, di keluarga saya, terus di dalam diri saya, sifat-sifat yang dulu yang mungkin sama sekali tidak memberi impact baik ke dalam kehidupan sosial saya. Ini banyak sekali dibantu semenjak saya fokus di bisnis MCI. Nah, jadi ini untuk teman-teman tahu ya, jadi saya pertama kali naik pesawat itu karena trip pertama dari MCI. Dan mungkin juga sama, banyak yang sama seperti saya, ngurus pasport itu juga pertama kali untuk kebutuhan trip MCI. Ya, saya juga begitu. Terus, ini asal teman-teman tahu ya, trip pertama saya itu ke Zhangjiaji, ya, ke Cina tahun 2017. Jadi, saya ini tipe yang mabokan, ya. Naik mobil lama aja saya mabokan. Apalagi saya mau naik kendaraan lain gitu ya, misalnya kayak naik bus, terus naik pesawat. Ya, itu udah pasti, saya udah pasti minum antimo, gitu. Nah, waktu saya trip ke Zhangjiaji itu saking saya takutnya mabok, karena perjalanannya kan panjang ya ke Cina. Nah, itu sekitar 12 jam lebih dengan berbagai kendaraan yang harus digunakan. Dari naik pesawatnya gitu ya, 7 jam, terus naik bullet train, terus naik bus lagi. Itu saya sampai minum antimo satu hari tiga kali. Saking saya takutnya gitu ya, jadi saking takut maboknya, jadi saya minum antimo sampai banyak gitu. Nah, jadi itulah pengalaman yang terjadi sama saya, punya pasport juga pertama kali karena MCI. Terus semakin lama banyak juga yang misalnya saya bisa nyetir juga karena MCI gitu ya. Maksudnya sudah punya mobil, kemarin-kemarin kan diantar-antar terus. Nah, lama-lama kan jadi memberanikan diri untuk bisa nyetir supaya lebih enak kemana-mana untuk binatim atau antar barang gitu. Jadi lebih enak sendiri gitu, nggak perlu ditemenin. Terus, suntik meningitis juga, ya pertama kali saya suntik meningitis juga karena MCI, karena insya Allah bulan depan kan mau obrol gitu. Jadi, gimana ya, udah cinta banget gitu ya saya sama MCI itu. Di samping dari bisnisnya yang mudah, terus karena dia bisnis jaringan, jadi saya merasa bahwa semakin lama itu saya, punya saudara semakin banyak gitu, walaupun orang lain kan hitungannya, cuman ya udah rasanya udah kayak saudara, udah kayak kakak sendiri, kayak adik sendiri. Terus juga dari leader dan dari upline gitu ya. supportnya itu ya itu sangat membangun, jadi mungkin kalau saya dulu orangnya baperan gitu, terus agak sedikit sulit untuk menerima masukan juga. Ya, akhirnya saya semakin lama semakin kesini, semakin mendalami bisnis MCI, semakin belajar ikut training-training ya. Yang kemarin mungkin kayak saya ikut V-class, terus ikut mastermind yang diadakan sama MCI. Ya itu banyak sekali perubahan-perubahan sifat, pembawaan, terus leadership itu semakin keluar gitu. Bagaimana kita berusaha untuk bisa memaafkan orang lain, mengampuni orang lain. Walaupun mungkin di masa lalu kita, orang ini gak enak banget gitu ya sama kita, perlakuannya gak enak banget. Tapi disitulah waktu kita udah menjadi leader, kita berusaha untuk bisa memaafkan lebih banyak orang gitu. Dan segera melupakan supaya rezeki kita juga gak tersangkut disitu, karena kita lagi marah, emosi, dan sebagainya. Nah, balik lagi kenapa saya gak memanfaatkan produk lain untuk vlog saya, karena saya juga memang gak mau gitu. Ya, yang saya tahu keseharian saya, hidup saya, terus lingkungan saya adalah MCI lagi, MCI lagi, MCI lagi. Jadi saya tidak pernah membuka, apa ya, membuka mata saya untuk bisnis lain. Saya gak pernah membuka mata saya untuk bisnis lain, jadi yang saya tahu cuma produk MCI lagi, ya leadership di MCI lagi, terus member-member saya, misalnya terus kayak sister lain gitu juga. Jadi gak ada kepikiran untuk, apa ya, memanfaatkan vlog itu untuk produk lain. Nah, jadi kalau dulu itu sebelum vlog saya isinya produk-produk, saya kalau nge-trip kan selalu bikin video dokumentasi. Jadi membuktikan bahwa saya itu setiap 4 bulan nge-trip bersama MCI. Cuman, memang kemarin di video-video itu kan menggunakan back sound yang tidak diperbolehkan sama YouTube gitu. Jadi akhirnya yang saya isi adalah video sharing, atau video unboxing, atau video yang seperti teman-teman sekarang lihat. Jadi intinya Mbak Desmay apa? Intinya adalah saya itu udah full heart, full time, benar-benar di MCI. Karena saya juga berhasil membuat suami saya resign dari pekerjaannya untuk kita sama-sama menjalani bisnis MCI. Jadi saya yakin seluruh member MCI yang merasakan perubahan hidup sama seperti saya, pasti menginginkan MCI itu long lasting gitu ya. Jadi satu bisnis yang untuk selamanya kita jalankan dengan sepenuh hati kita, dan berusaha untuk membawa lebih banyak orang lagi yang merasakan kehidupan lebih baik seperti yang kita rasakan bersama MCI. Nah jadi, itulah kalau ada yang bilang dibayar berapa emangnya sama MCI gitu ya, untuk bikin vlog yang benar-benar cuman bahas MCI aja. Ya dibayarnya ya pakai itu, pakai kita benar-benar dengan loyalitas kita di MCI, justru saya yang berusaha untuk membayar kebaikan MCI, ya dengan loyalitas saya dan integritas saya untuk menjadi leader yang sesuai dengan apa yang diinginkan, diharapkan oleh leader lainnya ya, atau dengan MCI sendiri gitu. Jadi buat teman-teman, ya serius di MCI, pasti akan merasakan apa yang seperti saya rasakan. Jadi benar-benar kesetiaan, pokoknya benar-benar love-love banget itu cuman sama MCI. Jadi nggak berguna sebenarnya kalau bisnis lain gitu ya, berusaha untuk mencuri perhatian ataupun mencari akal supaya saya pindah bisnis atau misalnya supaya saya mengendorse produk lain itu nggak akan berhasil. Insya Allah ya, karena saya udah merasakan banyak sekali perubahan hidup saya, orang tua saya, keluarga saya, anak-anak saya tuh udah ngerasain semuanya. Jadi kita benar-benar selama ini berterima kasih luar biasa dengan MCI dan Insya Allah akan menjadi bagian yang akan terus membesarkan MCI sampai selanjutnya, sampai bertahun-tahun lamanya. Oke, itu aja yang mau saya sharingkan, saya sebentar lagi udah mau sampai, semoga bermanfaat, semangat semuanya, Better Life with MCI. Dadah, Assalamualaikum Wr. Wb.